Intro Halo CineCrip balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau membicarakan soal dunia perdukunan apalagi kalau bukan soal perdukunan di film yang lagi hype banget sekarang ini film yang lagi rame dimana-mana yaitu Exuma di Korea sana ini jadi film lokal yang ada di peringkat pertama ya daftar film Korea yang pendapatannya itu paling tinggi tahun 2024 dengan sekitar 6,7 juta penonton kalau gak salah sedangkan di Indonesia nih so far nih sampai video ini gue bikin yang jelas pada saat besok video ini dipublish sudah nambah angkanya nih tapi sampai video ini dibikin Exuma itu udah dapet sekitar 600 ribu penonton itu tinggal dikit lagi ngelewatin Parasite Parasite itu kan jadi itu ya film Korea dengan penonton terbanyak sepanjang masa di Indonesia dan Parasite itu punya 700 ribu penonton alias tinggal dikit lagi tuh dilewatin sama Exuma kemungkinan malah bakalan membuat rekor baru yang lumayan jauh gitu gak akan berhenti di angka 700 ribu kalau gue liat mungkin bisa 800-900 who knows intinya ini emang film yang keren I love this movie nanti akhir tahun pada saat gue bikin top 10 film terbaik 2024 gue yakin Exuma masuk gak tau nomor berapa tapi pasti masuk ini keren banget tapi kali ini saya tidak mau mereview gue bukan mau membahas kualitas filmnya tapi gue mau membahas itu sih ceritanya semacam apa ya in depth explanation gitu lah kasarannya Exuma ini gue liat mirip sama pengabdi setan sih pengabdi setan 1 pengabdi setan 2 bukan soal ceritanya ya bukan soal ritmnya juga ini dua film yang jauh berbeda banget mirip itu dalam arti pengabdi setan dan Exuma sama-sama mancing obrolan jadi setelah filmnya kelar obrolannya gak cuman wah iya serem ya bagus ya jelek ya enggak tapi obrolannya tuh jauh gitu loh soal sejarahnya soal simbol-simbolnya banyak diskusi dan kayaknya itu juga sih salah satu faktor yang bikin penontonnya sebanyak ini gitu word of mode-nya tuh nyebar orang-orang jadi penasaran nih apa sih anjir film horror tapi diobrolin soal sejarahnya teori dan lain-lain nonton terus orang yang nonton sekali suka tapi masih mungkin ngerasa belum nangkep semuanya nonton lagi reward jadinya penontonnya tambah terus ya so karena pembahasan kali ini agak lumayan panjang bukan lumayan sih pasti ini pasti panjang jadi langsung aja gue mulai dan BTW gak perlu gue jelasin lebih jauh lagi ya gak perlu gue tekarin lagi ini pasti bakal ada spoiler gak mungkin gue bikin in-depth explanation terus gak nyebut spoiler gitu jadi misalkan lo belum nonton Exuma stop menonton video ini sampai disini tonton dulu filmnya baru balik lagi kesini samakan teori-teorinya tapi sekarang sus dulu jangan ditonton dulu videonya karena bakal banyak banget spoiler ya sebagai awalan sebagai intro nih gue mau ngomongin gadis besar ceritanya dulu sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh gue ngomongin gadis besar ceritanya dulu pemaknaan yang lebih umum lah Exuma ini kalau dari permukaan ya kalau lu lihat dari permukaan sebenernya kayak gak jauh beda dengan horor-horor soal dukun kebanyakan gitu ada dukun ngusir setan menginvestigasi misteri that's it tapi sebenernya yang bener-bener coba diangkat dari cerita ini dari Exuma ini adalah soal kolonialisme soal penjajahan ya penjajahan Jepang ke Korea ya yang dimaksud disini bukan yang lain lagi dan sebenernya clue-clu soal itu udah tersebar dari awal kalau lu perhatiin ini dari awal-awal film udah kesebar clue kalau oke ini adalah cerita soal penjajahan gitu cuman baru masuk ke paruh keduanya di part keduanya persoalan ini bener-bener jadi fokus utama kalau dimulai dari mana karena ya jelas ya titik baliknya Exuma itu berubah ceritanya itu adalah sejak kemunculan si siapa sih itu Banaspati Gendruwo Jepang itu nongol nah dari situ alurnya jadi metafora soal penjajahan karena si Gendruwo Banaspati itu atau yang mungkin tersebut Oni aja ya biar singkat ya Oni si Oni itu adalah perwakilan dari pasukan Jepang metafora untuk pasukan Jepang ya dia sendiri emang literally pasukan Jepang sih tapi disini dia itu mewakili pasukan Jepang the whole army jadi nongolnya si Gendruwo ini adalah simbol dari datangnya Jepang ke Korea dan apa yang terjadi pas dia baru datang ya lo bisa lihat si Huarim karakter utamanya itu takut dia takut bahkan sampai itu ya bersimpuh menyembah ampuni saya gitu biarkan saya hidup sampai nawarin persembahan juga biar dia itu bisa berdahan hidup ya itu kayak orang-orang Korea yang di awal di awal penjajahan yang mereka alami itu takut awalnya mereka takut tertindas gak bisa berbuat apa-apa cuman bisa nurut sama apa sih keinginan dan perilaku kejam penjajahnya berharap mereka itu bisa diampuni bisa bertahan hidup nah itu kan yang dilakukan di awal hanya bisa takut tapi kemudian setelah beberapa nyawa melayang beberapa orang tuh makin banyak yang terluka mereka mulai sadar nih orang-orang tuh mulai sadar oke kita gak bisa gini doang kita gak bisa nih cuman nurut sama keinginannya para penjajah itu kita harus berdiri kita harus melawan dan dari situlah terjadi perlawanan yang singkat cerita penjajahnya kalah ya disingkat cerita penjajahnya kalah pergi mati dan merdeka karakter di film ini merdeka di soal penjajahan rakyat korea merdeka tapi itu juga bukan akhir dari semuanya gitu apakah setelah merdeka semua baik-baik saja ternyata gak di ending tuh lo bisa lihat warim itu setelah selesai konfliknya tuh masih kebayang-bayang dia masih dihantui sama pertemuan dia dengan si genderuwo tadi masih ngerasa takut masih ngerasain mimpi buruk dia tuh masih menyimpan trauma sama juga kayak trauma kolektif trauma bangsa yang dirasain sama semua rakyat korea bahkan sampai sekarang ya tapi di ending itu kita juga ngeliat tuh kalau karakternya berusaha move on mereka masih kebayang-bayang mereka masih dihantui mimpi buruk itu tapi mereka berusaha beraktifitas kayak biasa dan bukan cuma move on biasa ya mereka bahkan bisa berbahagia di adegan masa pernikahan yang ya well pernikahan tuh sendiri bisa dilihat sebagai itu kan simbol dari awal baru restart lah makanya yang dijadiin ending itu lah pernikahan karena pernikahan adalah awal dari kehidupan yang baru ya karena ending exuma itu intinya adalah tentang trauma yang masih menghantui tapi trauma itu gak serta-merta bikin orang-orangnya kalah gak serta-merta bikin mereka tuh jatuh mereka tetap berusaha ngeliatin hidup mereka berusaha move on mereka mikir we need to keep on kita harus tetap ngeliatin hidup kita harus tetap bahagia karena bahagia itu adalah kita kita gak mau ngebiarin hal buruk yang orang lain lakuin ke kita penjajahan yang dilakuin sama Jepang itu meranggut hak kita untuk berbahagia jadi di ending itu mereka oke kita juga punya hak untuk bahagia ya kurang lebih itulah garis besar dari cerita yang mau diangkat sama exuma ini cerita soal trauma bangsa akibat kolonialisme dan teror sebenarnya itu bukan berasal dari demit tapi dari penjajah itu nah tapi siapakah penjajah yang sebenarnya pertama mesti lo ingat nih pas Jepang ngejajah Korea itu belum pisah mereka itu belum jadi Korea Utara belum jadi Korea Selatan itu masih satu semenanjung Korea itu info yang mesti lo ingat-ingat ya karena itu akan berguna untuk memahami banyak hal di film ini nah di masa penjajahan itu kan otomatis banyak perang ya sama kayak di Indonesia pada saat lagi di jajah Belanda ya banyak perang di jajah Jepang banyak perang nah disitu juga sama di Korea lagi masa penjajahan banyak perang tapi perangnya gak cuman pake apa sih senjata gak cuman pake pedang gitu gak cuman pake ya tombak dan lain-lain perangnya juga pake hal-hal klinik makanya peran ahli spiritual itu gede pada saat masa itu ahli spiritual disini ya bahasa keren dari dukun lah ya kita sebut saja dukun peran dukun itu gede banget disitu dan salah satu dukunnya salah satu dukun Jepang itu yang kita lihat di eksuma dan jadi penyebab semua permasalahan dan teror yang ada disini walaupun dia gak menampakkan diri secara langsung sama sekali itu adalah dukun yang sama orang Korea dipanggil dengan sebutan Gizune itu orang Korea manggilnya dia Gizune tapi nama aslinya adalah Murayama nah kalo ngomongin nama nih Gizune sendiri itu kan sebenernya itu ya diambil dari bahasa Jepang ada kata-kata yang mirip sama Gizune di Jepang yaitu Kitsune Kitsune itu artinya adalah rubah dan kita tau sifat rubah sifat fox itu kayak gimana sifatnya itu licik doyan nipu gitu nah makanya kalo misalkan ada orang yang suka nipu orang licik kan dibilang wah seperti rubah gitu nah karena itu sifat hewannya dan itu juga yang dilakuin sama Murayama berbekal kesaktiannya itu tapi dia bukan sembarang sakti juga dia bukan sebatas manusia yang sakti no tapi dia adalah siluman rubah that's why umur dia itu jauh lebih panjang daripada manusia jadi kalo misalkan lu bingung ini kok timelinenya agak aneh ya kok si Murayama kayak udah hidup dari lama banget ya karena dia emang siluman dan ngomongin soal rubah ada kepercayaan juga yang nyebut kalo rubah itu adalah musuhnya dari kuburan rubah dan kuburan itu bermusuhan kenapa? karena rubah punya kebiasaan menggali apa aja itu mereka gali termasuk kubulan itu mereka gali that's why banyak yang bilang kalo lu jangan bikin makam di area yang banyak rubah kalo lu bikin makam disitu kemungkinan besar makam lu bakal digali sama rubah itu karena itu kebiasaan mereka nah makanya pas di film ini kita sampai di makam yang ada di tempat terpecil itu ya yang di atas gunung terus si Huarim tuh ngeliat banyak rubah di sekitarnya di hutan-hutannya dia langsung itu feelingnya jelek karena dia tau anjir ini ada makam tapi kenapa banyak rubah nah itu feelingnya jelek inilah musuh terbesar di eksuma seorang penjajah kejam dan seekor rubah licik yang kemudian tuh bikin masalah di makam dan buat tau detail kejahatan dan kekejaman yang dilakuin sama si rubah tadi si Murayama tadi kita tuh mesti tau dulu juga jati diri dari kakek buyutnya Pak Park si orang kaya yang jadi kliennya Huarim dan kawan-kawan di filmnya kan liatin ya gimana si Park terus si neneknya itu juga kayak nyimpen rahasia gitu makanya ada tuh kan adegan mereka tuh bisik-bisik jadi si para dukun itu gak tau kan soal kebenaran kakek buyut kamu gak aku gak cerita ini itu nah itu ada rahasia yang disimpen rahasianya apa ya kakek buyutnya Pak Park itu adalah penghianat dia adalah orang Korea yang memihak Jepang dengan tujuan buat dapet kekayaan dan jabatan jadi bukan rakyat jelata dia itu gue gak tau jabatannya dia apa ya mungkin kayak pejabat negeri gitu misalkan atau bupati gitu atau apapun wali kota dan lain-lain tapi jabatan itu dia dapet dengan cara berhianat kayak ngejilat Jepang gitu lah makanya pas ada adegan si Pak Park itu kesurupan kesurupan arwah kakek buyutnya dia kan aktingnya tuh itu ya kayak memuja-muja Jepang ya karena dia seorang penghianat bangsa nah dan pas si kakek buyut itu masih hidup kayak yang tadi gue bilang ya di masa penyejahan tuh ahli spiritual kuat banget perannya dan sebagai pejabat dia tuh pasti punya ahli spiritual dia pasti punya seorang dukun yang jadi sosok kepercayaan gitu nah siapa dukun kepercayaan kakek buyut Pak Park iya Murayama itu tadi si Rubah Litsik itu nah tapi mungkin lo masih bertanya-tanya apa sih sebenernya yang dilakuin sama si Murayama karena banyak hal yang dilakuin dan itu dijelasin di filmnya tapi mungkin masih kurang jelas kalau ditonton cuman sekali nah ini coba bakal gue bahas nih jadi si Murayama alias si Gizune ini di satu titik yang gak dikasih tau ya pasnya tuh tahun berapa timelainya tuh kapan tapi intinya dia tuh ngelakuin ritual buat ngubur seorang general perang gitu jadi tubuh si general itu dipasangin itu besi dipasangin pasak besi sebelum akhirnya mayatnya tuh dikubur di area yang disebut sebagai pinggang harimau nah area pinggang harimau ini sekarang adalah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara nah kenapa namanya pinggang harimau film ini gak nyebutin secara eksplisit sih itu kenapa disebut pinggang harimau tapi intinya gini coba deh lo cek peta semenanjung Korea lo cek peta Korea bentuknya itu kayak harimau ya mungkin kalau lo liat tuh agak maksa ya tapi itulah yang dipercaya sama banyak orang bentuknya itu kayak harimau dan perbatasan nih garis batas antara Korea Selatan dan Korea Utara letaknya itu pas di pinggang si harimau makanya disebut pinggang harimau nah itulah arti dari kalimat yang sempet film ini sebutin the fox cut off the tiger's waist si rubah itu memotong menusuk pinggang harimau karena itulah yang ngelakuin si Gizune si Murayama nah tadi gue bilang ya lo mesti inget fakta kalau pada saat Jepang menjajah Korea itu belum terpisah belum pecah nah info itu penting buat memahami kalimat tadi jadi si rubah itu si Murayama itu menusuk pinggang harimau pakai pasak dengan tujuan tuh ngelempar kutukan dia tuh berusaha mengutuk bangsa Korea dan akhirnya pasak itu dipercaya jadi penyebab Korea tuh pecah tuh pinggang harimau ditusuk bangsa pun pecah jadi utara jadi selatan buat yang masih bingung nih itu pasaknya yang jadi pasak itu ya tubuh si jendral yang dipasangin besi itu tadi makanya kuburannya dia itu kan vertikal ya karena badan dia itu yang dipasangin besi itulah yang jadi pasaknya makanya si Choi Min Sik karakter Choi Min Sik sempat bingung kan mana ini pasaknya gak ada ya itu pasaknya itu adalah si jendral itu tubuhnya yang dipasangin besi itu yang dikubur secara vertikal nah terus kenapa tuh di kuburan itu ada itu ya ular kecil berkepala manusia nah itu makhluk yang namanya Nureona di Jepang dia itu si Luman yang konon menghisap darah manusia tapi kenapa Gisune masang Nureona di makam kalau kata gue ya simply buat nambahin kutukan gitu ya kutukan buat kakek buyutnya si Park tadi ya kutukan buat orang-orang yang nanti itu berpotensi menggali makam jadi memang kejadian ya si penggali makam itu membuka makam terus nemu Nureona diinjak mati kena kutukan dia nah tapi pemakaman yang dilakuin sama Gisune ini kan bukan cuma satu ya seperti yang kita tau dia itu ngelakuin pemakaman ganda tuh bukan cuma si Jendral dan Pasak tapi juga kakek buyutnya Park yang dikubur tepat di atas Jendral itu tujuannya apa ya buat ngelindungin Pasak tadi biar makin tersembunyi gitu lah karena kan orang gak akan expect kalau ada dua kuburan gitu oh kuburan ini ternyata kuburannya si orang Korea nih ya gak expect kalau di bawahnya itu ada Pasak itu gak expect dan karena kakek buyut Park itu adalah pejabat ya seorang apa sih orang yang punya kuasa orang yang punya jabatan ya masyarakat gak ada yang curiga gitu kalau misalkan itu kuburan dari tempat terpencil karena pada mikirnya oh itu makam tuh terpencil dilindungi karena itu punyanya pejabat tuh eksklusif gitu biar eksklusif nah itulah padahal sebenernya ada niat terselubung tapi siapa sebenernya si jenderal yang dipasangin Pasak itu yang akhirnya jadi gendru mana sepati nah dia ini adalah jenderal yang semasa hidupnya konon itu udah ngebunuh sekitar 10 ribu orang pas perang dan buat tau identitasnya lebih detail kita tuh perlu merhatiin itu dialog antara bapak jenderal ini sama warim pada saat dia pertama kali nongol disitu si jenderal kan apa sih minta sesajen gampangnya minta sesajen kan dia tuh minta sesajen melon sama ikan gue gak tau ikan apa sih namanya sweet fish gitu pokoknya disebutin ikan gitu dan itu bukan permintaan biasa itu adalah semacam apa ya ujian tes sebenernya buat si warim jadi jaman dulu itu ada pertempuran yang namanya tuh battle of segigahara orang-orang yang menyuka kultur jepang itu pasti tau lah itu pertempuran yang besar itu terjadi tahun 1600an lah 1600 dengan alasan perebutan kekuasaan intinya itu kalau lu mau cari tau detailnya googling sendiri dah tapi intinya perebutan kekuasaan nah di pertempuran itu melon itu dipakai buat menyimbolkan pasukan dari timur eastern army gitu sedangkan ikan sweet fish tadi itu buat pasukan barat western army nah si warim tuh paham dia tuh nge kalau jenderal genruo tadi adalah anggota western army kenapa soalnya kebanyakan jenderal yang dateng buat invasi korea yang ikutan pada saat invasi jepang korea itu adalah bagian dari pasukan western army makanya dia jawab bakal nyapin ikan karena bakal nyapin sweet fish bener jawabannya cuman akhirnya dia tuh tetap dikejar sama si genruo karena ketahuan kalau dia tuh manusia bukan demit nah balik ke itu tadi battle of segigahara tadi disitu western army kalah jadi si jenderal genruo ini adalah termasuk orang yang ada di kubu yang kalah makanya dia jadi tawaran perang nah disitulah gisune dengan akal bulusnya sebagai si rubah itu ngasih tawaran nih daripada jadi tahanannya tokugawa lu mending ikutan gua deh ke korea nih menjajah gitu nah si jenderal mau ya jadi intinya dia tuh manusia sebenernya banyak yang bilang oh dia ini emang entitas gitu enggak dia itu manusia sebenernya kenapa badannya bisa segede genruo gitu ya aslinya gak segede itu dia bisa segede itu ya karena hasil ritual yang akhirnya bikin dia jadi demit sama kayak di Indonesia sebenernya demit-demit kayak sugus terus miski itu kan pada saat ceritanya masih hidup gak bisa terbang coy mereka gak bisa terbang mereka gak punya ilmu kronik gitu gak punya kekuatan mistis terus mukanya juga gak serem baru setelah mereka mati mendapatkan apa sih kekuatan jahat gitu berubah mereka sama kayak gini nah gue udah bahas para penjajahnya para orang-orang kejamnya gak afdol kalau misalkan gue gak membahas jagoannya nih dan karakter-karakter di Exuma ini jagoan-jagoannya protagonisnya itu hampir semuanya itu based on sosok yang nyata loh misal si Kim Sang-Dok yang diperanin coy min-sik itu adalah nama seorang aktivis kemerdekaan terus di huarimnya Kim Go-Un juga diambil namanya dari aktivis anti-Jepang yang memperjuangkan kemerdekaan Korea terus Yun Bonggil si Idukun idola cewek-cewek itu juga ahlinya seorang aktivis kemerdekaan sedangkan si Go-Yong-Gun si ahli funeral itu namanya diambil dari nama birokrat dari era dinasti Joseon jadi mereka tuh based on real people gitu lah perjuang kemerdekaan yang beneran gitu yang ini sekali aja Exuma ini adalah film soal perjuangan melawan kolonialisme di semua sudut ceritanya karakternya adegan teror horor yaitu semua soal kolonialisme soal perjuangan melawan kolonialisme nah oke itu saja pembahasan dari gue kalau misalkan masih ada yang kurang dan gue yakin sih masih banyak banget simbol-simbol makna-makna tersirat yang apa belum gue bahas disini karena banyak banget itu kalau ada yang kelewatan bisa lo tulisin di kolom komentar silahkan lo berbagi bisa juga lo berbagi teori nih misalkan oh ini sebenernya ada teori yang lain soal ceritanya bukan cuma soal ini ada yang lain bisa juga lo bagiin seru nih soalnya nih berdiskusi soal film bagus yang gak cuman apa sih pamer jumpscare gitu ini seru jadi silahkan berbagilah di kolom komentar oke dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini subscribe sini dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat luar gecara ada super thanks ada saveria ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan lo masing-masing dan as always gue mau berterima kasih sama temen-temen yang masih setia join membership thank you thank you thank you so much karena kalian saya bisa termotivasi untuk bikin video sepanjang ini jadi silahkan yang belum join join lah oke kalau gitu gue Residhari sampai ketemu di video-video berikutnya ya